Sialong, Mejuah-juah, Selamat Hari Minggu Maliaki bintu telu ayat waluk se-ayat sepuluh dua ugeken kami kata Tuhan inda marisiku tibas pusuta sekalak-sekalak bagi inda nina alu batang belina nggalar persepuluhan Genduari kusungkun kam, lakin salah adi itipu dibata, tentu salah Amin bagi pe, itipundu nge aku Ibas kaikin kam itipu kami, nindu nungkun, ibas perkara persepuluhan ras persembahan Ngo kena sumpah kam kerina, arkitekiteken kerina bangsa enipu aku Babalah persembahan persepuluhan duku rumah pertoton, asa arusna maka melalai je pangan Ujilah aku alusie, tentu idah du maka ku talangi tingkap-tingkap langit Janah ku cucurken manbandu kerina erbagi, si mehuli alulah kurang-kurangan Laku pelepas labang encedakan jumandu, janah batang anggur du meramis buahna Kencah bagi, maka kerina bangsa, ngata kencah kam sangap sabab negeri du, negeri si mehuli man ingan tading Baginda kata di bataman kita kerina, na sekali dari syalom Majuah-juah Mecirem kam ngaloi seh bapak nandai Cirem, me bagaimi anak katekumen Syalom Majuah-juah Iya, pendeta tadi disitu duduk hampir pangling ya Seperti tidak kenal lagi, karena berubah Terkhususnya yang perempuan, jadi cantik-cantik semua, puji Tuhan Ya, kekelangan nih Tuhan Mekatap sebegini ungkapan Jas merah Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah Dan ini merupakan ungkapan yang disampaikan oleh Presiden pertama kita Soekarno Pada saat pidato kemerdekaan Jas merah Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah Dan puji Tuhan pada hari ini GBKP, melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada kita di hari minggu ini Kembali mengingatkan kita tentang sejarah Bagian perjalanan tentang GBKP si malam eindah Jadi, Bapak nandai turang senina Adi sidengkehkan mulai benar nandai kita Er kebaktin Pertuatan gonggogekensa bahwa Minggu eindah igelari Minggu GBKP Jayo Jayo artinya mandiri Ya, itu artinya Tepat di tanggal 23 Juli Rebih GBKP yang jayo Unggu 81 tahun dekahna Umur GBKP 133 Dan sudah mandiri Selama 81 tahun Berarti Kalau kita kurang-kurangkan secara Matematis GBKP ini jayo di umur 52 Kenapa ada istilah Ungkapan dan bagian dari sejarah GBKP yang jayo Emakab kekelengani Tuhan bagi seteh Bahwa awal benana GBKP ini dibangun oleh NZG Zending Belanda Nari HC Kruid M pertama sekali Dan seterusnya Sepanjang 52 tahun GBKP ini dilayani oleh para misionaris yang datangnya dari Belanda Tapi Setelah beberapa waktu Akhirnya GBKP jayo Si Tuhuna indah labu kelperban Surah-surah Si rehna ibas Kalak GBKP nari Si Tuhuna Tapi karena situasi paksasi Emakab dampak karena perang dunia kedua Pada saat itu terjadi Akhirnya Terganggulah sedikit masalah dana di NZG Karena Belanda tidak lagi Seperti biasa mengirim Eh Sebab sangat na perang paksasi Emakana roh NZG ngata kenca bahwa Ayo kita persiapkan GBKP Lanai boba cikitan dengkah-dekah jenda indah Kita persiapkan GBKP ini Supaya dia mandiri Supaya dia yang menjadi pemimpinnya Supaya dia yang menjadi pelayannya Bagaimana Dan akhirnya GBKP Jayo 81 tahun lamanya Puji Tuhan Kekelangan nih Tuhan Bagi nih kami indah Jas merah Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah Harapan ngawani GBKP Tidak pernah melupakan Salah satu sejarah ini Bahwa dulu Ada perjuangan-perjuangan yang dilakukan Para founding father kita Para pelayan-pelayan Sehingga akhirnya Sehingga akhirnya Sohka GBKP endah Ku tanah borneo endah I Kalimantan Barat endah Ya Awal bulan Dayi kami kotbah Karena ulang tahun Unta GBKP Unta GBKP Runggun Pontianak 38 tahun Itu Karena pekerjaan roh Tuhan Lewat Para pendahulu-pendahulu kita Yang ke Pontianak endah Tapi kepeken Kalau kita mau gali lagi Tidak hanya sebatas kita Yang berjasa Di Pontianak ini Di Kalimantan Barat endah Maka lead GBKP Runggun Pontianak endah Tapi juga Karena ada dulu Para misionaris Para pendeta-pendeta Yang mau memberikan hidupnya Untuk melayani Membangun gereja Tuhan GBKP salah satunya Memangnya iya Jadi Oleh karena itu Otomatis Adikin memang Kita menghargai sejarah Dan tidak meninggalkan sejarah Si kelengi Gereja na endah Si kelengi GBKP endah Alucara Kayi banci si breken Si terbaik arah diri Tak guna kemajun Gereja ta endah Mari kita berikan Kan begitu dia Jangan hanya sebagai penonton Tapi jadilah pelaku-pelaku Jadilah pemain-pemain Di penonton dedah ngenca Dung acara mulih Memang bagian iya Tapi harapan kita Ini semua yang hadir ini Adalah pemain-pemain Pelaku-pelaku firman Tuhan Yang mencintai GBKP Kahai si banci ila kau kena Eh ila kau kena Nah kekelengeni Tuhan Berbanding terbalik Ras Bangsa Tuhan Pada masa Pelayanan Nabi Maliaki Ya Adikala endah mungkin Perbanlah Soekarno paksasye presiden Nalatah najas merah Jangan sekali-kali Meninggalkan sejarah Ngkai Adik pratekendu Kitab Maliaki endah Dia singkat Hanya empat pasal Sangat singkat Tapi menarik isinya Adibacandu Kari Mulai pasal pertama Sah pasal empat Ini bentuk dialog Ya Bentuk dialog Antara Tuhan Dengan umatnya Orang Israel Pada saat itu Bentuk dialog dia Singkat memang Kitab endah Tapi dalam bentuk dialog Iya Tempat-tempat di si idah Ngerana Tuhan Ngerana-ngerana Ya ras bangsa Israel Tapi kegelengeni Tuhan Kailah terbelakang Nga paksasye Makanai pake Tuhan Nabi Maliaki Melayani bangsa Israel Ras terjadi Percakapan-percakapan Sibagenda rupana Sebab Kala endah Lairga kena sejarah Kegeluhena Makanan kau banci Iyang geluh paksasye Itengah-tengah kondisi Iya Lupa iya Uga kena kelengate Tuhan Nandangi kegeluhena Singgung Ngarak-ngarak Nenek moyang Nalepas Mesir nari Masuk ku Tanah Kanaan Pernah mengalami Pencobaan Dengan dijajah Ditaban Bangsa Babylonia Bangsa Asyur Lalu akhirnya Kembali lagi Ketanah Kanaan Baik Allah Yang sempat rubuh Sudah dibangun kembali Tapi Kan begitu dia Orang-orang Israel Yang ada pada saat itu Playing victim Tentu kami Playing victim Berlagak selalu Menjadi korban Berlagak selalu Menjadi korban Kami kan korban Sudah lama Dijajah Babel Emang kami serang Nenggeluh kami Padahal Lenggu 30 tahun Si lewat Dijajah Babel Dai Bagaimana Ema Kana Pada saat itu Kondisi kehidupan Khususnya Karena kerohanian Iman bangsa Israel Sangat merosot Memang ibadah Terjadi setiap saat Persembahan Ada setiap saat Tapi Playing victim Begini Penuh dengan kebohongan Penuh dengan ketidakbenaran Bagaimana Persembahan Tapi persembahan Silah memang Itu Kena Bagaimana Persembahan Tapi Sisa-sisa Bagaimana Bagaimana Persembahan Tapi Ngoi bahana Lebih man Sideban Makanai Persembah Kena Bagaimana Barenda Kegeluhan Bangsa Israel Padahal Kita sama-sama Tahu Bangsa Israel Sangat ketat Dalam aturan-aturan Dalam memberikan Persembahan Bagaimana Tapi Lanai Ikutkan Kalau Israel Begitu Persembahan Merasa Ia korban Tapi Disamping itu Lanai Ia Mediate Nandangi Bait Tuhan Nandangi Kewajipan Kewajipan Tapi Bana Rumah Pesikap Ertana Timbun Nina Emak Tuhan Kaininandai Adisi Idah Bervisualisasi Coba kita ya Coba kita Bervisualisasi Kalau ini Tuhan Ngomong saat ini Kepada kita Dan jangan-jangan Tuhan sering Bilang begini Sama kita Apa katanya tadi Di ayat 8 Genduari Kusungkun Kam Nina Tuhan Manbangsa Israel Raskita Genduari Lakin salah Adi Tipu Dibata Ngoloika Kita PDK Kita Tentu Salah Nintaka Misalah Ditipu Dibata Tentu Salah Ninta Tapi Nina Ilanjutkan Dibata Tapi Itipundu Aku Sengget Perpulungan Dih Tuhan Iba Siapai Itipu Kami Kam Nina Kalau Kita buka Nanti ini Di terjemahan Terjemahan Bahasa Inggris Di bahasa Karunas Bahasa Indonesia Agak Lebih Lembut Kami Rasa Dibuatnya Pakai Kata Ditipu Tapi Kalau Dalam Terjemahan Bahasa Inggris Merampok Tuhan Bila Pada Saat Itu Kenapa Rampok Aku Nina Bagaimana Nina Tuhan Adi Tipu Mungkin Masih Cantik Main Halus Kalau Tipu Tapi Biasanya Lebih Halus Tapi Dirampok Lid J Memang Dirampok Kan Gitu Kalau Rampok Itu Ada Barang Orang Gitu Sintapkan Bagaimana Itu Kata Rampok Pengertian Biasanya Dan Pada Saat Itu Tuhan Mengatakan Kepada Umatnya Kenapa Kau Rampok Aku Kenapa Kau Tipu Aku Nina Sungguh Dia Kata Warkin Tipu Kami Kam Tuhan Nina Dengan Tuhan Jelas Menjawab Ibas Nahkan Persepuluhan Ras Persembahan Langan Zaman Bangsa Israel Kata Enda Pesoh Man Banta Kerinana Kekelangan Tuhan Enda Melatar Belakang Nangkai Makana Gelar Anak Tas Sintua Gelar Nama Lekai Bahasa Inggris Lekai Tapi Situhuna Maliaki Dan Ini Dasar Kami Toto Kami Ras Naras Ini Dasar Kami Bahwa Kami Tidak Menjadi Perampok Perampok Dalam Menerima Berkat Tuhan Dan Sampai Sekarang Masih Belajar Terus Dan Berproses Terus Ya Labong Miskel Katakan Kami Lulus Tidak Kami Juga Terus Belajar Kami Tidak Mau Jadi Penipu Tuhan Ibas Ngaloken Pasu Pasu Tuhan Dan Mudah Mudahan Boleh Menjadi Teladan Bagi Kang Enda Boleh Menjadi Teladan Sebab Mekai Jujur Kita Kami Pandit Enda Merah Rahna Baskam Nari Mekai Baskam Nari Rahna Silik Baskam Enda Kasio Nina Kayak Berendu E Aloken Kami Baga Kami Pelayan Pelayan Enda Kecuali Misalnya Dokter Aku Jopsite Pandita Lain Cerita Atau Pandita Kulit Jopsite Perbinagaku Lain Cerita Mungkin Aku Punya Berkat Lain Dari Tempat Yang Lain Tapi Medah Kami Kaisi Berendu E Baskam Nari Tapi Kami Belajar Bagaimana Labu Ate Kami Ilang Kami 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 Belajar Berproses Supaya Kami 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 Tidak Menjadi Penipu Penipu Dalam Menerima Berkat Tuhan Bagaimana Termasuk Kari Enda Langan Cabas Persepuluhan Ras Persembahan Tapi Bebas Kerjarani Silakukan Kari Ibas Tanggal Pitu Agustus Bangsa Israel Tadi Dia Tidak Jas Merah Dia Meninggalkan Sejarah Dia Lupa Bagaimana Tuhan Begitu Baik Dalam Kehidupannya Yang Sudah Menjaga Dia Yang Sudah Memberkati Dia Pura-pura Lupa Dia Merasa Dia Yang Jadi Korban Kata Wari Eh Kainin Andai Kitab Galatia Enam Lo Pada Banding-banding Kam Raskala Sede Bandina Emang Katap Bagaikita Ya Akulah Bubanci Kam Simpar Pasu Pasu Baskam Nari Amin Kena Tangkap Jadi Simpar Pasu Pasu Man Bana Adik Kain Lah Masuk Kami Kurang Amin Jadi Kurang Kau Masuk Bagaimana Ucapan Adalah Doa Ucapan Adalah Doa Adik Katakan Katawari Kami Lengah Ngasuk Mereka Persembahan Kurang Dengah Baskami Katawari Pasti Kurang Pasti Kurang Katawari Tapi Kalau Kam Berani Memulai Di dalam Nama Yesus Yakin Dan Percayalah Laba Pernah Kekurangan Anak Anak Tuhan Amin Labo Pernah Kekurangan Dan Lihat Apa Janji Tuhan Lekab Nul Lane Tanggung Situna Janji Tuhan Paksa Seman Bangsa Israel Bahkan Adisigali Pustaka Sibadia Dua Kali Kelengenja Tuhan Memberikan Kesempatan Kepada Umatnya Untuk Menguji Dia Pertama Nanti Di Jesaya 7 Ayat 12 Kepada Raja Ahas Lalu Yang Kedua Ini Kepada Jemaat Tuhan Orang Israel Ujilah Aku Nina Baba Persembahan Du Si Terbaik Kurumah Pertoton Tuhan Uji Aku Kaib Bancis Terjadi Kari Nina Bahkan Tingkap Tingkap Langit Akan Kubekakan Bagimu Tapi Hati-hati Kekelengani Tuhan Hati-hati Bukan Ini Sama Dengan Teologi Kemakmuran Ula Kari Kapdu Kalau Sudah Memberi Pasti Kembali Ih Nina Tuhan Adik Kubaba Persepeluhanku Kubaba Persembahanku Ibukakan Tuhan Tingkap Tingkap Langit Ganda Ganda Tuhan Adik Kalian 100 ribu Pasti Ngalo Kalian 200 ribu Itu juga Tidak Benar Bagaimana Cara Tuhan Memberkati Kita Itu Hak Prerogatif Dia Apa Berkat Yang Dikasih Kepada Kita Itu Hak Tuhan Kita Kai Bagian Kita Kerjakan Adik Tuhan Baba Persepeluhan Baba Persembahan Si Baba Dan Kekelangan Tuhan Bagi Minta Tendai Berikutkan Kata Dibata Ini Dilakukan Bukan Dalam Kerangka Seperti Bayar Iuran Adik Persepeluhan Bagi Bayar Iuran Entah Rata-rata Kita Kena Denda Adik Bagi Bayar Iuran Aku Lid Kaku Bagi Gereja Lid Gereja Siapa Lid Gereja Memang Membuat Iuran Kepada Jemaat Setiap Tahun Ini Ada Dia Membuat Iuran Kepada Jemaat Setiap Tahun Dan Kalau Tidak Dibayar Anda Tidak Dilayani Bicara Bagai Dekare Dan Ras Ipridikan Rahmis Majelis Gereja Bukan Lebih Datandu Apa Utang Bayar Dulu Baru Kita Layani Ada Gereja Seperti Itu Ada Sebab Kamu Minta Hak Duh Eh Maka Lakukan Kewajipan Duh Nina Bagaimana Hukum Timbal Balik Eh Maka Ceknya Oh Bapak Udah Dua Tahun Belum Bayar Iuran Bayar Iuran Dulu Ya Pak Biar Kita Buat Pelayanan Nina Senyum Yang Gata Kenca Puji Tuhan GBKP Tidak Seperti Itu Memang Gaya Sebab Mekai Memberikan Persembahan Memberikan Persepuluhan Itu bukan Karena Sebatas Hanya Kewajipan Bukan Hanya Sebatas Rutinitas Tapi Memberikan Persembahan Itu Bagi Nina Tuhan Tanda Kita Mengakukan Tuhan Itu Memberkati Kehidupan Kita Pengatakan Bujur Kita Mantuhan Tanda Ketaatan Kita Kesetiaan Kita Bagi Dia M Pengertian Tentang Membawa Persembahan Kepada Tuhan Rikut Kentemata Sekali Enda Tanda Kita Mengakukan Dia Tuhan Kita Yang Sudah Memberkati Kita Res Adisiban Matematikana Adibas Skala Ekonomi Modal Sekecil Kecilnya Untung Sebesar Besarnya Sebanyak Banyaknya Tuhan Kita Tidak Begitu Dia Kasih Berkat Banyak Sama Kita Dia Kasih Sepuluh Kalau Tadi Kita Orang Ekonom Kalau Kita Bikin Modalnya Sepuluh Kalau Bisa Balik Seratus Kan Begitu Atau Balik Seribu Ke Kita Kan Begitu Kalau Orang Ekonom Tapi Tuhan Kita Lihat Ketika Dia Kasih Sepuluh Sama Kita Dia Bilang Naku Sembilan Sama Satu Sama Aku Nina Bagian Terkecil Kelpindonaman Kita Ayo Kita Lihat Tuhan Mau Apa Disitu Sebenarnya Respon Kita Ayo Coba Belajar Kita Disitu Ini Matematis Kami Aja Tuhan Kasih Sepuluh Ke Kita Sembilan Sama Satu Sama Aku Nina Tuhan Mau Lihat Anakku Ini Di hal Yang Kecil Saja Kusuruh Bisa Setia Enggak Taat Enggak Patuh Enggak Eh Dia Respon Dengan Positif Dengan Baik Atau Negatif Kayak Kariban Gerejai Ya Ah Ninaka Maka Hari ini Perpulungan Tuhan Belajar Kita Arah Kata Dibata Mari Kita Semua Ini Orang-orang Yang Diberkati Maka Harapan Kita Si Cidak Si Saksi Kene Lu Perlu Kita Ngerana Situ Huna Dengan Apa Yang Kita Lakukan Orang Tahu Siapa Kita Mek Baga Ngeda Lapa Kita Bu Ngerana Dengan Yang Kita Lakukan Orang Tahu Dia Orang Yang Takut Akan Tuhan Tutus Atina Dibata Nina Eh Makanya Mari Kita Ajarkan Ini Kepada Anak Anak Kita Yang Akan Dingawankan Sebentar Lagi